Halo guys, welcome back to my channel Onik Tayo. Kali ini aku bakalan nge-share tips and trick bagaimana cara menjadi seorang pro player. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton videonya sampai habis. Oke, kalau menurut aku, yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pro player adalah Pertama, kalian harus punya niat dan semangat lebih. Next, jangan pernah bosen melatihan bareng tim, karena komunikasi dengan tim juga penting. Ketika lo ikut turnamen, kapan kalian harus ngeras, atau kapan kalian harus bertahan. Dan juga, kalian bisa belajar dari video-video gameplay pro player lainnya. Oke guys, kali ini aku main di map bermuda. Trick pertama, kalian harus cari tempat yang banyak lootingannya guys. Contohnya di map bermuda ini yang banyak lootingannya, itu seperti Peak, Clock Tower, dan Sentosa. Soalnya, di tempat-tempat yang tadi aku sudah sebutkan, itu banyak lootingannya guys. Dan juga yang pasti banyak orangnya. Trick selanjutnya, aku biasanya cari senjata seperti jarak dekat, glue wall, dan granat guys. Untuk senjata favoritku, untuk jarak dekat, ada MP40 dan MP5 plus attachmentnya. Untuk jarak jauhnya, aku lebih suka Sekar dan AN94. Dan biasanya aku, kalau bawa ammo dan glue wall, granat, itu biasanya untuk ammo AR, aku biasanya bawa seratus, seratusan. Dan untuk ammo jarak dekat, SMG, atau shotgun, itu aku bawa seratusan juga. Kalau untuk grenade-nya, aku bawa sebanyak-banyaknya lah. Pokoknya, kalau nemu, bawa. Kalau nemu, bawa. Nah, kalau untuk glue wall-nya, sama seperti granat, aku bawa sebanyak-banyaknya. Kalau nemu, bawa. Kalau nemu, juga bawa. Oke guys, kalau ketemu musuh, kalian itu jangan ragu, jangan segan lah pokoknya. Kalau mau ngeras, pede aja kalian rush. Dengan kemampuan kalian, tunjukin kemampuan kalian, bunuh musuhnya. Dan selanjutnya, untuk rotasi, aku biasanya langsung ambil zona tengah, dan bacain pojon. Kalau aku sih, tipikalnya main aman guys, soalnya ngejar placement point. Oke, selanjutnya, komunikasi paling penting kalau lo lagi main bareng tim, jadi lo tau serata-serata apa yang harus dijalanin. Jangan grogi, selalu nikmatin setiap game yang kalian mainkan. Tutup antriks dari gue, have fun guys. Setiap kali aku bermain game itu, aku selalu pakai kartu perdana hero dari 3 Indonesia. Karena pertama, kuotanya yang besar banget, sampai 9GB. Bisa buat mainin game favorit kalian seperti Mobile Legends, PUBG M, Free Fire, CODM, dan juga OV. Plus, diskon kalau beli voucher games dan gaming gear-nya. Pokoknya top banget deh. Oke, buruan kalian cek di hero.ri.co.id. Dan juga, jaringan di perdana hero ini gak perlu diragukan lagi guys. Karena kalian akan dapetin jaringan prioritas gaming yang sudah 4.5GB pro, jaringan los dan kuat, 8x lebih cepat, dan low latency, bikin main kamu jadi lancar, dan nanti nge-lag. Push rank tanpa henti. Sub indo by broth3rmax